Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to cg gaming dan masih di game one-pass main the strongest global server ya ya Nah jadi di video kali ini gua mau sedikit berbagi tips gimana sih caranya ngabisin stamina yang baik dan benar asik kayak bener aja lubang gimana sih caranya pakai vitality aja ya Nah mungkin masih banyak dari kalian ya saya masih banyak yang masih salah-salah pakai ngabisin stamina kadang-kadang gua pernah beli akun bukan sering jual beli akun itu ya gua sengaja keliling server pengen tahu coya pengen tahu dengan tahu pen-pen kalian gimana main cya ternyata akun yang sering di opera perjual beli itu progresnya bener-bener hancur ya hancur progres jadi buat kalian yang udah punya akun bagus saran gua udah mainin enggak usah nyari-nyari lagi biasanya yang jual aku itu bagus luarnya tuh ya casingnya bagus begitu keren masuk ke dalam alam maka dalam banyak ulet semua Nah jadi sebelum mulai lanjut kebetulan yang lagi nonton jangan lupa like share komentar subscribe karena like share komentar subscribe itu gratis saja gratis dan buat kalian yang udah like share komentar subscribe Terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya disini gua bukan ngelarang kalian untuk beli akun cuma kalau kalian udah dapet akun yang bagus plan kedepannya bagus kalian mending udah apalagi bersaing aja udah kanding lanjutin aja kalau kalian ngikutin hasrat nggak bakal ada habisnya bahkan Sultan yang udah punya akun bagus pun tetep masih ada kurang puas ya tetep aja sampai top-up tau sendiri aja ya dan mungkin untuk pemanasan gua sapa anak-anak-anak Hihihi ada senior gua anjir kita sesapa anggota klub dulu ya hampir keceplosan gua coba di sini ada senior gua coba ya siapa Bang ya biasa lah Amasa enggak tahu siapa yang enggak tahu ya coba ya kita siapa yang paling atas ada gua sih game anjir on dia coba senior gue tersanggut ya gua kasih tahu kalian ini gua bukan ngada-ngada konten OPM yang pertama kali gua tonton itu dulu kontennya mat bro ya coba ini gua terserang aja saya serang aja dulu gua pertama kalan tentu gua lihat konten dia tuh terus ada et keisuke ada ada et Lord gua sih pengen ganti Nick cuy ya cuma takutnya enggak tuh enggak cukup coya ete anjay ete Nana siapa sah-sah-sahayek namanya susah banget anjing eternal kristal ada noza ada tatsuya X ah enggak tahu siapalah kaila sain bor namanya yang gampang-gampang aja coy hantok Icarus ada citus ada bams ada 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 twist ada dan dozet ya gue krocos layar hamura Bang opai anjir bong bonsai ada yongki ada 6-6 anjing 69 ini memiliki arti cuy ete Hisoka kranjuh anjir rame juga klubnya cuy ya helzu ada maknik Cina anak yatim nokopoi Cina lagi saya lah ya cuy ya Nah itu dia cuy ya dan sekalian gua juga mau ngasih tips untuk kalian daily cuy ya ini sekalian ngasih tips ngabisin stamina sama daily cuy ya yang pertama besi itu kan klik sini cuy ya ada daily cepat cuy ada cepat setelah itu kalian langsung masuk ke map ngabisin spita apa stamina yang pertama di sini cuy ya kalian strip di sini biasanya ini dibuka di level 80 ya ini kalian sweep semua cuy ya kalian suit semua kalian abisin semua karena apa karena untuk server muda itu kita butuh banyak banget budget ini cuy ya butuh banyak banget buat naikin figurin yang pertama situ cuy ya yang kedua kalian langsung sweep talent ya kalau kalian pengen supernya banyak kayak punya gua nih kayak begini sampai 99 kalian top up bantuan atosiasi murah cuy ya di gua harganya cuma Rp49.000 kalau nggak salah kalau kalian pengen top up top aku gua aja anjing ini sekalian promo disini kita bisa sip sebanyak 99k jadi kalian enggak usah capek-capek farming ya tinggal sweep sudah beres ya sini 10 kali udah kelar udah langsung larin quest juga soya ngabisin vitality ngelarin quest terus kalian kembali lagi masuk ke Hero kalau kalian klik karakter kalian yang paling tinggi kalian Sweep ininya nah ini di Sweep nah ini Sweep ya kalau udah di Sweep itu udah Sweep budget kalau besokan di sini nih nih ini udah terus yang elit ini kelarin stage elit ini misi ngelain stage elit terus kalian ngelain stage normalnya misalkan moaf ini kalian abisin abisin aja ya sambil nanya di sini cara yang paling bawah abisin staminanya di sini begini tuh kalau begini udah lanjut kalian evolusi karakter itu juga misi ya itu juga misi kalian tarik-karakter yang basing-basing aja lah yang penting bisa di evolusi buat misi itu ya Nah ini polisi aja naikin levelnya sebanyak 5 kalau misalnya naikin levelnya lima kali udah kelar kalian naikin skillnya beli kalau misalkan gold kalian kritis kalian beli satu aja jangan banyak-banyak kalian naikin tiga kali aja tiga level nah udah naik tiga level keluar lagi sekalian cari equip yang paling rendah selamat sema modede bayi karo contoh begini kalian up lima kali aja nah ini gua jamin begitu kalian kelar fitstamin abis vitality berkurang mis kalian udah banyak yang kelar saya misi kali itu udah banyak yang kelar tuh setelah itu kalian langsung ke permohonan rumah habis ke permohonan rumah kalian cek yang di sini Hai apakah udah unlock apa-apa belum joya disini nanti unlock level 87 sini Ella unlock level 90 sama disini unlock level 75 disini gua kelarin semua quest termasuk yang pakai diamond karena apa karena gua kejar level 90 saya buat equipo ranya terus untuk untuk apa namanya Alhamdulillah untuk beli stamina gua biasanya beli dua ini sampai stop di 90 ini tapi biasanya beli gua sekali lagi cuma karena kan gua mau farming talent buff buat farming telannya itu habis jadi gua enggak sebeli dua kali cebabnya itu apa Bang sih itu ya di sini kita bisa dapat buff buat farming talent nah ini tuh ya di sini gua cuma ada satu doang makanya gua enggak enggak lanjut aja ya gua nunggu si flashing flash gua hemat resursnya coya karena kalau gua boros-boros repot pernah coba 15 pas efek keluar gua udah enggak punya tuh ya Nah terus setelah itu kalian masuk ke sini ini sekalian lari misi ya klik ini ini kelarin tek 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 kalau kalian sini kasih aja tuh ya kasih juga baik coba bodo amat udah kali request dulu saya sama sesuai yang kalian butuhkan coya buka memori juga enggak asal buka coi ada plannya masing-masing coi hero apa yang mau kalian pakai di meta kedepannya jadi kalian buka karena buka memori itu enggak gampang coi ya itu kita bahas nanti cuma terus terang itu agak ribet bahasa coi ya karena beda akun beda hero beda meta coi ya enggak semua akun itu harus sama coi beda-beda kalian klik ini masa itu kalian kembali ke sini lagi lari misi kalian ke pencarian kan ke pencarian kalau misalkan yang pencarian keluarnya bok klik aja kalau pencarian keluar orang kalian hit ya kalau pencarian keluarnya orang kalian hit yang nama sesuai akun kalian Kenapa karena nanti dapat diamond kalau nggak salah sekitar 15 ya nanti dikirim ke mail dapat diamond 15 dapat buat skill coi ya jadi kalau kalian pencarian nongol hero kalian jangan hit yang begini dulu tapi kalian hit yang atas nama kalian dulu cuy kita serang dulu baru kalau udah sang bahka udah kelar enggak ada kalau udah habis pas gua anjir baru kalian serang yang lain coi ya habis itu kalian lanjut ke sini habis itu kalian lanjut sini ini udah positif tadi 100% ya nah nah mungkin itu tips dari gua coi ya tips dari gua cara daily cara ngabisin stamina cara pakai stamina cara ngurangin vitality kalau misalkan vitalitynya sisa begini kalian bisa pakai detail dengan catatan dengan catatan ya coi ya dengan catatan itu kalian ada bahasnya coi ya kalau misalkan kalian mau tabung boleh karena sekarang ini kau udah tanggal udah udah tanggal 24 coi udah tanggal 24 kalian tabung dari sekarang boleh buat nanti event awal bulan karena setiap awal bulan itu pasti ada event bakar vitality disini gua pun mau nabung jadi vitalitynya moga irit mau gua simpen sampai nanti tanggal 1 karena tanggal 1 itu bakal ada event bakar vitality itu kebiasaan gua coi ya kebiasaan gua karena biar nanti enggak terlalu bakar diamond ketika eventnya keluar besar karena butuh vitality banyak banget senggaknya gua itu udah dapet modal sekitar biasanya bisa 500 sampai 800 ya terus shimmy dehiro saya sama ini jangan kalian pakai coi ya pakai secukupnya aja asal kelari misi disimpan buat event awal bulan juga aja karena disini kita bisa dapat energi ya sini kita bisa dapet vitality coi ya buat nanti event awal bulan jadi ini ditabung sampai awal bulan baru itu dipakai semua coi ya ketika eventnya word banget yang jelas ada black tiket ada black suriken biasanya coi ya Nah terus gue lanjut kembali lagi ya udah orangnya nongol tuh bubung puyuh ayo ayo anak atau samrin si anjing hilang mungkin sampai disini aja untuk video kali terima kasih buat kalian udah mampir ke channel gua udah support channel gua udah nontonin konten-konten gua sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan apabila pembahasan gua ada yang kurang ada yang kurang jelas ada yang kurang komplit kalian bisa komen di bawah ya sampai ketemu next video bye 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 bye